Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru. Anggaran yang dihabiskan untuk pembelian 2 unit mobil dinas sebesar 2 miliar rupiah, dari total anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Inilah mobil dinas baru Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi. Mobil merek Hyundai Palisade ini telah dipakai Audi dalam berbagai aktivitas kedinasan. Di bursa otomotif, harga mobil ini berkisar 700 hingga 1,1 miliar rupiah tergantung desain interiornya. Menurut Audi, pembelian mobil baru telah dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya. Audi mengaku pembelian mobil baru itu guna menunjang operasional, karena mobil dinas Wakil Gubernur sebelumnya sudah tidak layak. Ia juga mengaku pembelian mobil di bawah anggaran daerah. Selain Wakil Gubernur, Gubernur Mahyeldi Ansarullah juga punya mobil dinas baru, berjenis Mitsubishi Pajero Sport. Harga mobil tersebut di pasar otomotif berkisar 500 hingga 700 juta rupiah. Iya pak, makasih pak. Mobil 4 bulan, itu mobil udah berapa, 2-3 bulan udah pada sering ngeliat, baru dia debutinnya sekarang. Anggarannya juga dari pemerintahan sebelumnya. Terus di bawah anggaran yang seharusnya, belinya juga, 4 bulan kurang 3 bulanan lah. Saya pakai mobil pribadi nggak ada yang nanya-nanya, yang diam-diam aja kan. Ini pilihan sendiri jenisnya atau? Sendiri-sendiri. Ini buat nyaman. Kan mobil yang sebelumnya, mobil pengiring, yang pakai zaman PNA, kan 5 tahun tuh, kilometer ratusan ribu kilometer. Kan bapak-bapak sering ngeliat mobilitasnya kayak gimana. Nah mobil pengiringnya waktu itu kan kecelakaan. Zaman Pak Nasir Abid mungkin pernah dengar, kecelakaan parah, jadi kondisi juga nggak mungkin.